Intro Torodah hadir dalam rapat paripurna itu penjabat Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi dan Gubernur Jambi Al-Hari serta mantan Wali Kota Jambi Syarif Fasa sekaligus mantan wakil Wali Kota Jambi Maulana Rapat paripurna istimewa dalam memperingati hari ulang tahun Kota Jambi dan tanah pilih pusat kubetuah Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan para wakil Ketua DPRD Kota Jambi lainnya Di kesempatan ini penjabat Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan yang telah hadir melalui tema kolaborasi untuk Kota Jambi yang harmoni dirinya mengajak untuk terus memperkuat bersatu bahu-membahu dan bersinergi Selain itu Seri juga memaparkan capaian kinerja pemerintah Kota Jambi pada tahun 2023 melalui indikator makro daerah yang menunjukkan perkembangan positif Laju pertumbuhan ekonomi atau LPE pada tahun 2023 mencapai 6,61% jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05% Inflasi year-on-year tahun 2023 berada di angka 3,27% Angka ini terus dikendalikan sehingga inflasi Kota Jambi montumon pada periode April 2024 minus 0,05% atau terjadi deflasi Tentu saja kami pemerintah Kota Jambi Menyukur inikmat saya mengajak seluruh rakyat Kota Jambi bersyukur atas kami ya Tuhan Kota Jambi ini berumur 78 tahun Dengan banyak prestasi yang diruntung hari ini yang tadi sudah dipaparkan secara detail dalam forum rapat pemerintah ini Udah-udahan itu menjadi motivasi Di usia yang sudah matang ini Kota Jambi semakin lebih eksis lagi Semakin maju lagi Dan semakin menjadikan rakyat Kota Jambi Dan hari ini juga menjadi kacang bagi evaluasi kita Pemerintah Kota Jambi Bagaimana melihat hal-hal yang kurang yang selama ini perlu harus dilakukan perbaikan Tentu itu menjadi titik tonggak juga Bagi pemerintah Kota Jambi Untuk melakukan perbaikan perbaikan lebih lanjut Supaya lebih maju dan lebih indah lagi Bagi masyarakat teman saya Kota Jambi Reza Fenderiski, Bungo TV